Pakar Geologi Institut 10 November Surabaya menegaskan Indonesia menjadi negara yang rawan terjadi gempa lantaran disebabkan letak Indonesia yang diapit oleh tiga lempeng dunia. Sifat alami ketiga lempeng itu terus bergerak dan menghujam ke permukaan bumi sejak jutaan tahun lalu sehingga berpotensi memicu terjadinya gempa megatrust. Isu gempa megatrust di Indonesia kini ramai diperbincangkan. Pasalnya gempa dengan kekuatan magnetundo, 8,7 berpotensi tsunami terjadi pada dua megatrust yakni Selat Sunda dan Mentawai Sulberut. Pakar Geologi Institut 10 November Surabaya, Amin Widodo, menyatakan bahwa Indonesia menjadi negara yang rawan terhadap gempa. Hal ini disebabkan letak Indonesia yang diapit oleh tiga lempeng dunia yakni lempeng Eurasia, lempeng Pasifik, dan lempeng Samudera. Sifat alami ketiga lempeng itu terus bergerak dan menghujam ke permukaan bumi sejak jutaan tahun lalu sehingga berpotensi menyebabkan gempa megatrust. Amin Widodo juga menegaskan megatrust merupakan gempa yang dipicu oleh tumbukan lempeng dengan kedalaman antara 0 sampai 70 km. terjadinya gempa megatrust karena adanya hambatan antar bidang lempeng sedangkan lempeng terus bergerak. Jadi secara geologi Indonesia itu sudah ditumbuk, ditekan oleh tiga lempeng tadi. Jadi lempeng Samudera India, lempeng Pasifik, dan lempeng Eurasia. Dan ini sudah berlangsung jutaan tahun lalu sebelum ada manusia, dia sudah bergerak seperti itu. Karena ada tumbukan lempeng, maka di situ ada dinamika yang muncul dari bumi itu sendiri. Dari daerah itu konsekuensinya jadi banyak gempa, banyak pulung berapi, dan lain sebagainya. Meski begitu gempa yang bersumber di zona megatrust tidak selalu berkekuatan besar, untuk itu masyarakat diimbau untuk tidak panik terhadap gempa yang tidak dapat diprediksi waktunya. Upaya mitigasi megatrust dibutuhkan dengan mematuhi standar bangunan ketika mendirikan rumah.